IM dengan dual dynamic driver dan 4 balance amateur, gimana suaranya? Ini adalah CCA Rapsaudi, kita akan review Hari ini kita review salah satu IM terbaru dari CCA, yaitu seri Rapsaudi Tentu aja yang cukup menarik dari IM ini adalah driver yang digunakan Yaitu dual dynamic driver dan 4 balance amateur Cukup melimpah ya driver yang dibawa Selain itu, IM ini juga customable karena juga punya switch untuk mengatur bus dan treblenya Jadi nggak cuma KZ aja yang punya model switch, CCA juga punya Oke, daripada penasaran langsung aja kita mulai Box dari CCA Rapsaudi cukup besar ya Terus ini warnanya nyaris hitam semua gitu Ada putih-putihnya sih di bagian sini itu nanti keterangannya Tapi overall ini hitam gitu, hitam legam gitu Sebagian depan ini ada tulisan CCA gitu ya Terus samping yang putih ini keterangannya Spesifikasinya Di belakang sebenarnya ada keterangan lagi gitu Cuma ini ke blok warna hitam jadi agak-agak kurang jelas dan perlu effort untuk bacanya gitu Tapi ini cukup berbeda dari box CCA atau KZ yang pernah kita buka ya Jadi kesannya berbeda Daripada penasaran langsung aja kita buka boxnya untuk tahu apa aja yang ada di dalam boxnya Kita langsung buka boxnya Oke, yang pertama yang akan kita lihat adalah IM-nya ya Ini menarik ketika buka, kita buka dulu plastiknya ya Yang menarik adalah ini digabusnya Itu di bawah IM-nya itu ada tulisan left dan right Jadi nggak bingung ya kalau kalian baru pakai KZ ataupun CCA Itu kan biasanya di housingnya nggak ada tulisan L atau R-nya Nah, kebetulan ini mantap sudah diberi keterangan Jadi tinggal nanti disesuaikan dengan kabelnya aja untuk kanan dan kirinya Mantap Kita coba ambil aja Ini KZ-nya seperti ini ya Oke Terus di bawahnya tentu aja kita dapat kabel Ya, ini kayaknya tipe C nanti kita cek lagi Terus ada tambahan eartip ya Ini jumlahnya 2 pasang, berarti yang sini terpasang dapatnya nanti 3 pasang Oke, setelah itu kita dapat buku Apa-apa ini? Kertas, kertas panduan lah ya Ini lipatan gini Ini kayak produk warranty card sama Ini kok tulisan Cina Oh iya, di sini ada terjemahannya Ya, tuning instruction Karena di IM-nya sendiri kan ini ada Coba saya buka ya Ada switch-nya Ada switch-nya ini ya Ini nanti sudah diberi keterangan Atau instruction untuk cara switch-nya bekerja Jadi kalian nggak perlu bingung lagi Oke Terus kita juga dapat semacam SIM injector Oh iya, kayak SIM injector ya Bentar ya Ini kecil ini fungsinya adalah untuk tuning switch-nya Karena switch-nya sendiri ini kecil dan mepet banget ya Jadi kalau pakai kuku itu Kalau kukunya nggak ada kayak saya, agak kesusahan Jadi tinggal nanti diginiin aja pakai ini Oke, membantu sekali Mantap Oke, kita mulai detail dari house Dari CC Arab Saudi ini Housing-nya ini bisa dibilang dimensinya agak gemuk ya Tebal dan berbodi Dengan bagian nozzle Yang nggak begitu maju Itu yang cukup lah Nggak maju banget gitu ya Housing-nya ini terbuat dari Resin gelap Di bagian belakangnya ini ya Ini resin gelap Agak transparan gitu cuman Jadi bagian driver dalamnya ini Bisa kita lihat gitu ya Terus di bagian depan Housing-nya Ini menggunakan metal ya Bahan kayak metal gitu Warnanya hitam mengkilat Glossy gitu Terus ada aksen tulisan Rapsody-nya juga Dan ini kayak ada Kayak ada aksen sayap juga Ini mengingatkan kita kayak model KZ Krila gitu ya Kayaknya dulu pernah kita review juga Oke lanjut terus Ini ada pinnya Ini jenis pin Dual pin Terus tipe C Terus yang menjadi highlight tentu aja adalah Ininya Switch-nya Ini ada 4 switch Ada tulisan 1, 2, 3, dan 4 Nanti kayaknya biasanya Kalau 1 dan 2 adalah bass 3 dan 4 itu treble Untuk e-tube yang digunakan Dan adalah jenis silikon warna hitam Ini ujungnya cukup runcing ya Terus ini di ujungnya juga ada grip Gitu ekstra grip Jadi kayak gak polosan Jadi untuk nanti biar ketika masuk ke dalam teringan Nanti grip-nya atau Mencengkeram lebih rapat gitu ku Untuk ukurannya ini bisa kalian sesuaikan ya Ini yang terpasang ini yang medium Terus masih ada tambahan nanti yang small Dan juga large Jadi bisa sesuaikan dengan lubang telinga kalian masing-masing Oke lanjut ke kabelnya Oke ini kabel yang digunakan Ini jenis kabel Silver plated ya Dengan lapisan silikon Jadi ini nanti mencegah bundet Ketika disimpan atau dipakai Biasanya kalau kabel gitu kan Kalian kantongi Atau kalian masukin tas gitu Kalau gak model begini Biasanya akan gampang bundet Atau tangled gitu ya Terus ini Ujungnya Ujung yang akan menyambung housingnya Yang ini sebentar Ini tentu aja berbentuk earhook ya Ya ini kayak earhook gitu Nanti lapisannya sini lebih kaku gitu Lebih kaku daripada keseluruhan lainnya Itu bahannya juga silikon Lebih firm gitu Terus ini jenis pin yang digunakan Ini pakai bahan gold Gold plated gitu Terus modelnya dua pin KCCA dan KZ Saya sudah coba CCA Rapsodi ini Untuk mendengarkan berbagai jenis genre musik Mulai dari rock, pop, akustik, jazz, bahkan dangdut Saya rasa IAM ini cukup aman Untuk segala jenis genre musik ya Masuk-masuk aja ke semuanya Ini tadi saya coba switchnya Saya matikan dulu semua Untuk tahu suara defaultnya Impresi saya ini cenderung ke arah Yang cukup bright suaranya Stringnya kerasa Terus claritynya juga dapat Tapi memang masih nyaman Karena gak ada sensasi pedas yang berlebihan Tadi saya coba switchnya Saya juga ubah Misalnya ke 3 dan 4 saya ubah gitu Bisa dibilang nyaris pedas ya Kalau misalnya ke 4 Jadi mungkin nyamannya itu Nanti switch 3 nya aja Yang dinaikin 4T turunin Bassnya sendiri ini cukup panci ya Cukup berbody juga Untuk defaultnya ini gak terlalu besar Sampai mendomini suara gitu Enggak Jadi bisa dibilang Ini bisa balancing dengan baik Dengan treble nya Bass defaultnya bukan tipe yang terlalu cepat Misalnya untuk rock atau metal Yang double pedalnya cepat gitu Tapi ini bisa tertolong Kalau kita nyalain switch 1 dan 2 nya gitu Jadi bisa lebih agak cepat suaranya bassnya ini Tapi overall ini IM yang punya jenis suara yang balance Dan fun untuk didengarkan CC Arab Saudi di kelas IM Di harga 500 ribuan ini Menawarkan spesifikasi driver Dan suara yang menarik Buat kalian yang suka Tipe suara yang cenderung netral dan balance Antara sub bass, mid dan juga high nya Ada switch nya juga Untuk kalian custom bagian bass dan treble nya Jadi mau lebih berat Atau ada sentuhan bass nya juga bisa Ini Kalau menurut saya ini suaranya Saya gak komplain ya Tapi mungkin menurut saya yang agak mengganggu adalah Ini Housing nya Housing nya ini menurut saya besar ya Ini terlalu berbody Jadi Kalau di telinga nanti cukup mengganggu Dan keliatan nongol banget gitu Jadi itu minimal housing nya dikecilin lah Jadi perfect Jadi itu Overall tapi saya puas dengan performer dari CC Arab Saudi Oke itu aja tentang CC Arab Saudi Seperti biasa buat kalian yang tertarik untuk beli Nanti link nya akan saya sertakan di deskripsi Untuk segera kalian check out Segitu aja video hari ini Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan share Saya pamit Bye bye Hitam Hitam banget Hitam banget Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.